Ya mudah-mudahan, SMK bisa berkembang, bisa maju terus, pantang mundur. Banyak pertimbangan untuk membelinya segala macem, jadi harusnya dibuka dong selebar-lebarnya. Yakin kan orang bawa mobil ini adalah mobil yang layak untuk Anda beli. Gimana mau laku kalau kemudian katanya, diem-diem aja? Eh, jangan lupa Ridwan Hanif ingat baik-baik, pada tanggal, ini kan saya tampingi Bapak Presiden. Jangan lupa bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, itu pertama kali tonggak sejarah keberhasilan MSK, SMK. Kenapa begitu? Karena pada tanggal 27 Februari 2012, dia gagal emisi, kemudian pada tanggal 2 Maret 2012. Jadi ini barang sudah terpublikasi. Hati-hati, sama seperti pertanyaan tadi, open recruitment-nya. Coba dong diteliti, ditelah baik-baik. Semua yang tadi saya sebutkan itu terkait dengan para lulusan, anak-anak, adik-adik kita, SMK, terkait dengan tenaga kerja Indonesia dan 100% swasta perusahaan ini. Nah, ini kan lebih kurang berapa tahun? Coba 5-7 tahun lho. Kalau kemudian pada saat peresmiannya tidak banyak jurnalis otomotif yang diundang, gimana dong Pak? Ya, tapi tidak boleh masuk ke wilayah itu. Tidak boleh masuk kalau ternyata PT ini, perusahaan ini, kemudian terkait dengan produk swasta resmi nasional. Kemudian harus ini menjadi publikasi terkait dengan beberapa kendala-kendala yang seperti dikemukakan oleh Saudara Ridwan Hanif. Nah, maksudnya tadi kan dibilang bahwa ini sudah launching, artinya sudah bisa dibeli. Lalu mana? Misalnya, yang mudah aja deh, kayak website-nya, brosurnya, showroom-nya dimana? Tidak ada sampai sekarang, sudah saya cek, barusan nggak ada. Anda sudah googling? Sudah, sudah googling. Bahkan yang keluar malah hati-hati website SMK palsu. Jadi Bang Ines, yang pertama saya kira tidak bisa meng-underestimate, tidak harus meng-underestimate warga desa gitu ya. Tetap aja, tetap aja. Mereka memilih mobil yang tahan lama, yang teruji. Karena SMK ini nanti harganya lebih murah daripada mobil sejenis. Murah, murah bukan berarti tidak berkualitas. Kita kan selalu berpikir kalau mobil di satu jangka panjang, kira-kira ini ada nggak underdeal-nya. Saya ingin menambahkan begini, poinnya kalau kami ya, saya misalnya PKS, Partai Oposisi, menyampaikan kritik, saran. Dan tadi saya mengapresiasi, ini Pak Jokowi sudah berani melunching, ikut meresmikan ini. Bukan, bukan Pak Jokowi. Ya, menghadiri. SMK yang melakukan. Menghadiri itu. Itu jelas, ya. Bahasa yang jelas dulu dong. Poinnya begini, tadi Mas Ridwan menyampaikan masukan terkait dengan komunikasinya bagaimana, kemudian menjadi tanda-tanya di netizen. Saya kira kasihan. Kami ini, kita sebenarnya dibikir sembuh. Sampai kapan ini SMK ini terus menjadi polemik? Menurut Bapak, sebuahnya dengan Pabri PT Solo Manufaktur Kreasi, ada yang bisa diterangkan? Ya, ini Pabri ini kelihatannya kok sepi sekali ya. Barangkali belum produksi atau sudah produksi di situ? Katanya sudah 7 ribu, Bapak. Iya, ini mana? Kalau nggak ada. Second-nya kok nggak ada ya, Pak? Yang mudah-mudahan SMK bisa berkembang, bisa maju terus, pantang mundur. Dan segera memproduksi kendaraan tempur, ya. Ya, kendaraan tempur. Itulah harapan semua warga Bayolali, termasuk komunitas motor gede ini berharap memproduksi alat tempur. Kalau nggak bisa ya alat dapur. Demikian reportase dari Pabri Solo Manufaktur Kreasi SMK yang terletak di Bangak, Kabupaten Bayolali. Sekian, terima kasih.